Selamat datang kembali lagi bersama saya Arista Iwajaputra dan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pangan dalam geriatri Sekilas tentang siklus hidup manusia dulu ya Nah ini adalah siklus kehidupan manusia yang sebenarnya itu sudah dimulai dari dalam kandungan Kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia Untuk lansia ini dapat dikatakan lansia apabila seorang itu umurnya telah lebih dari 60 tahun Dan sekarang kita fokus ke lansia Kenapa mata kuliah ini memfokuskan ke lansia? Jadi begini, lansia itu memerlukan nutrisi khusus yang disebabkan oleh penurunan fungsi organ Dan penurunan fungsi organ ini dapat disebabkan oleh faktor biologis dalam tubuh akibat penuaan Dapat pula akibat pola hidupnya sewaktu mereka masih muda Kemudian pada lansia akan sangat rentan sekali terhadap penyakit apabila nutrisinya tidak terpenuhi Karena penurunan fungsi organ yang tadi itu yang saya bilang Namun nutrisi untuk lansia tidak sama antara yang satu dengan yang lain Ya balik lagi karena penyakit yang diderita dan juga gaya hidupnya yang sewaktu mereka masih muda Sekarang kita lanjut ke geriatri Jadi apa sih geriatri itu? Kata geriatri berasal dari kata ini bahasa Yunani yaitu geron yang artinya orang tua Dan iatria yang artinya penanganan terhadap penyakit Kemudian dalam dunia medis atau dunia kesehatan geriatri adalah cabang ilmu Yang berfokus pada diagnosis penanganan serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan tertentu akibat penuaan Jadi mata kuliah teknologi pangan dalam geriatri adalah mata kuliah yang memadukan teknologi pangan dengan ilmu Geriatri guna dapat menciptakan produk pangan yang sehat untuk para lansia Dan dari mata kuliah ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi produk baru Dan sekian informasi tentang mata kuliah ini Terima kasih Terima kasih